Ketatai kontestasi politik dalam pemilihan paru waktu di Amerika Serikat akan menentukan keseimbangan kuasa di Washington DC. Partai Demokrat yang saat ini menguasai pemerintah Amerika Serikat berjuang mempertahankan dominasinya. Sementara Partai Republik mencoba merebut kursi legislatif di Capitol Hill. Jurnalis VOA Virginia Gunawan melaporkan dari Washington DC. Pemilihan paru waktu 2022 diprediksi akan mengubah landscape politik Amerika Serikat. Setelah kemenangan Joe Biden sebagai presiden pada pemilu 2020 lalu dan membawa Partai Demokrat sebagai partai penguasa di cabang eksekutif dan legislatif pemerintahan AS, pendulum politik Amerika diperkirakan akan bergeser di sejumlah negara bagian dan tentunya akan berdampak pada dominasi Partai Demokrat di Kongres. Dalam pemilihan paru waktu kali ini, 435 kursi DPR dan 35 kursi Senat diperebutkan. 36 negara bagian memilih gubernur dan di sebagian daerah kursi yudikatif juga jadi taruhannya. Sejumlah peraturan daerah dan usulan kebijakan pun ikut masuk dalam surat suara. Menurut survei Morning Consult, pemilih AS berfokus pada sejumlah isu, terutama isu ekonomi. Dan kita ketahui ekonomi AS saat ini berada dalam tingkat inflasi tertinggi dalam 4 dekade terakhir dengan ancaman resesi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023. Isu partisan lain yang cukup klasik dalam politik Amerika adalah kepemilikan senjata api, pendidikan, dan juga imigrasi. Sementara isu aborsi menjadi fokus terutama setelah pembalikan putusan Mahkamah Agung pada bulan Juni lalu. Bagi pendukung Partai Demokrat, kekhawatiran akan wacana pencalonan kembali Donald Trump atau mantan Presiden Donald Trump dan legalitas hukum hak aborsi jadi pemicu utama untuk mereka memilih. Sementara dari Partai Republik, mereka berharap kondisi ekonomi yang buruk dan rendahnya popularitas Presiden Biden akan bisa membantu posisi mereka untuk merebut Kongres AS. Meski isu luar negeri bukan fokus utama bagi pemilih untuk mengambil keputusan, dan wakil rakyat dari kedua partai ini cukup senada. Namun menurut pengamat, hasil pemilihan paruh waktu akan secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi sejumlah kebijakan luar negeri AS. Termasuk bantuan yang diberikan ke Ukraina dan kemungkinan mengamplifikasi pandangan mantan Presiden Donald Trump yang lebih unilateral dalam pendekatan kebijakan luar negerinya. Mayoritas TPS di AS akan ditutup pada pukul 8 malam waktu setempat dan proses penghitungan suara dilakukan langsung. Meski demikian, hasil resmi dari pemilihan baru akan bisa diketahui setelah finalisasi penghitungan surat suara lewat pos. Dari Washington DC, Virginia Genawan dan tim VOA.